Intro Petani jagung di kelurahan Gunung Tinggi Batul Icin, Tanah Bumbu melaksanakan panen raya jagung di atas lahan seluas 12 hektare. Panen jagung ini dilakukan langsung staf ahli bupati bidang ekonomi pembangunan dan sejumlah kepala dinas bersama para petani jagung di wilayah ini. Supomo salah seorang petani jagung di wilayah ini mengungkapkan panen jagung kali ini terbilang cukup berhasil dibanding panen jagung sebelumnya yang hanya mencapai 5 ton per hektare. Panen kali ini diperkirakan mencapai 9 hingga 10 ton per hektare. Bersama petani lainnya Supomo mengakui baru mampu menggarap 1 hektare lahan untuk setiap petani. Untuk itu dirinya berharap ke depan setiap petani mampu menggarap lahan jagung ini hingga 2 hektare. Hasil panen jagung ini sementara dijual ke pabrik pakan dengan harga hingga 3.000 rupiah. Dengan harga ini petani mampu menghasilkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Kami ingin per petani kami itu 2 hektare per bulan. Kalau 2 hektare per bulan mudah-mudahan kita mendapatkan, kami menunggu atau berharap 10 juta saja. Kalau dilihat dari tadi kan kita bisa mencapai sampai 14. 10 juta saja kami bisa menggaji diri kami sendiri 20 juta per bulan untuk seorang petani jagung rasanya sudah lumayan sejahtera. Melihat suksesnya panen jagung ini pemerintah kebupaten tanah bumbu berharap petani mampu mempertahankan optimalnya produktivitas jagung pada panen berikutnya. Dengan mengatur jadwal dan pola tanam yang baik. Sebab dengan jadwal dan pola tanam yang baik ini akan memberikan hasil yang berkelanjutan. Sehingga para petani mampu menghasilkan produksi maksimal hingga 14 ton per hektare jagung kering. Dengan hasil ini maka secara otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan para petani. Apalagi untuk saat ini harga jagung di pasaran cukup bagus. Lebih dari itu dengan melihat potensi yang ada di antaranya tersedianya lahan yang luas dan prospek pasar yang masih terbuka lebar, wilayah tanah bumbu mampu menjadi salah satu penghasil jagung di Kalimantan Selatan. Menyikapi potensi yang ada ini pemerintah kebupaten tanah bumbu akan melakukan langkah strategis melalui pendekatan program yang ada di sejumlah institusi terkait. Terima kasih.